Halo, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Matematika itu asik dan menyenangkan. Matematika itu lebih mudah kalau kalian rajin berlatih, mengerjakan soal. Anak-anak, kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mencari KPK. KPK, Kelipatan Persekutuan Terkecil. Ini biasanya kita gunakan pada saat penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Jadi kalian harus menyamakan penyebut. Caranya adalah dengan cara mencari KPK. Baik, ada beberapa cara. Oke, yang pertama kalian sudah tahu ya. Kalian cari kelipatannya. Misalnya KPK dari 2 dan 3. Oke, caranya pertama kalian cari dulu kelipatannya. 2 dan 3. 2 itu 4, kemudian 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian 3. 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Oke, kita cari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini ada 6 ya. Sama, jadi KPKnya adalah 6. Nah, itu cara yang pertama ya. Oke, cara yang lain. Nah, ini Pak Guru akan mengajarkan kalian cara mencari KPK dengan menggunakan tabel. Ya, tapi sebelum itu, sebelum menggunakan tabel. Mencari KPK menggunakan tabel. Nah, sebelum itu kalian harus ingat. Bilangan prima. Ya. Bilangan Prima. Oke. Bilangan prima ini nantinya digunakan untuk sebagai pembagi. Ya, di tabel. Bilangan prima yang digunakan adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, nanti untuk membagi, kita harus menggunakan bilangan prima terkecil. Ya, terkecil dulu. Ya, baru nanti kalau tidak bisa, baru nanti ke selanjutnya. Baik, oke. Sekarang coba kita cari KPK dari 3 contoh soal seperti ini. Ya. Yang pertama, carilah KPK dari 3 dan 4. Nomor 2, 3 dan 5. Nomor 3, 2 dan 8. Nah, kita coba menggunakan tabel. Oke, kita buat tabelnya seperti ini. Karena 2 angka, kita buat tabelnya. Oke, seperti ini ya. Di sini kita taruh 3 dan 4. Oke, sekarang kita mulai membagi. Kita bagi pertama dulu dengan 2. Bisa kan? 3 tidak bisa dibagi 2. Sedangkan 4 bisa dibagi dengan 2. Ya, jadi kita masih bisa gunakan 2. Jadi, 3 bagi 2 karena tidak bisa, kita tulis saja 3 di sini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, kita tulis di sini. Sekarang, untuk pembagi selanjutnya, apakah masih bisa digunakan 2? Kalau masih bisa, kita gunakan 2. Ya. Karena ini 2, masih bisa dibagi 2. Oke, 2. 3 bagi 2 karena tidak bisa, kita taruh di sini. Kita turunkan. 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke. Masih bisa? Sekarang, apakah masih bisa dibagi dengan 2? 3 dibagi dengan 2 tidak bisa. 1 dibagi dengan 2 tidak bisa. Oke, kita pakai bilangan primah selanjutnya adalah 3. Oke. 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 bagi 3 tidak bisa, kita tulis 1 saja. Kalau dia sudah menunjukkan angka 1, 2, 2-nya berarti itu sudah selesai. Kita tinggal mengalihkan ini saja. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, KPK-nya adalah 12. Oke. Bagaimana dengan soal selanjutnya? Oke. Soal yang selanjutnya, yaitu, Jadilah KPK dari 3 dan 5. Oke. Kita buat tabel lagi. Seperti ini. Karena 2 angka, kita tulis di 3 dan 5 di sini. Oke. Baik. Kita membagi dengan bilangan primah terkecil dulu. Apakah bisa 3 dibagi 2? Tidak bisa. 5 dibagi 2 juga tidak bisa. Jadi, kita tidak bisa menggunakan 2. Kita gunakan 3 sekarang. Apakah bisa? Oke. Bisa nih. 3 bagi 3 sama dengan 1. 5 bagi 3 karena tidak bisa. Jadi, kita turunkan saja 5 di sini. Yang berikutnya, apakah ini, bilangan ini masih bisa dibagi 3? Ini juga tidak bisa. Jadi, kita lanjutkan. Kita pakai yang, kita gunakan yang, bilangan terima selanjutnya, yaitu, bilangan terima 5. Ya. Karena 3 sudah tidak bisa dipakai. 1 dibagi 5 tidak bisa. Kita turunkan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. Oke. Kalau sudah 1 selesai. Kita tinggal kalikan ini. 3 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti KPK-nya adalah 5. 15. Oke. Bagaimana dengan soal yang terakhir? Nah, ini. Kita buat lagi tabelnya. 2 dan 8. Oke. 2 dan 8. Sekarang kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu menggunakan 2. Bisa tidak dibagi 2? Oke, bisa. 2 bagi 2 sama dengan 1 ditulis. 8 bagi 2 sama dengan 4 kita tulis di sini. Apakah masih bisa dibagi 2? 1 tidak bisa dibagi 2. 4 bisa. Oke. Karena bisa, kita masih menggunakan 2. 1 bagi 2 sama dengan? Ya, kita tulis di sini karena tidak bisa. 4 bagi 2 sama dengan? 2. Masih berlanjut. Oke. Masih bisa digunakan 2? Masih ya. Karena ini masih bisa dibagi. 1 bagi 2 tidak bisa. Kita tulis 1. 2 bagi 2 sama dengan? 1. Sudah selesai. Ya. Kita tinggal mengalihkan ini. 2 kali 2. Kali 2 sama dengan? 2 kali 2, 4. 4 kali 2 sama dengan? 8. Oke. Itu dia ya. KPK. Cara mencari KPK dengan menggunakan tabel. Nah, cara ini sangat efektif sekali dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya. Nah, ini bisa digunakan dan lebih efektif jika nanti pecahannya lebih dari 2. Nah, misalnya kalian menjumlahkan 3 pecahan. Jadi, kalian harus mencari KPK dari 3 bilangan penyebutnya. Ya. Nah, ini kita baru 2 saja. Ya, mencari KPK dari 2 bilangan. Baik, anak-anak. Demikian tadi cara mencari KPK dengan menggunakan tabel. Baik, sebelum Pak Guru akhiri. Nah, ini ada salah satu permasalahan. Nah, di sini contoh soalnya ini seperti ini. Ada 3 pecahan yang dijumlahkan. Ya. 1 per 3 ditambah dengan 2 per 4 ditambah dengan 5 per 6. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Ya. Lebih efektif kalian gunakan dengan cara mencari KPK. Ya. Jadi, kalian harus mencari KPK dari 3, 4, dan 6. Ya. KPK dari penyebut masing-masing. Ya. 3, 4, dan 6. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan tabel. Di sini kita buat tabelnya dulu. Ya. Oke, karena dia 3 angka. 3, 4, dan 6. Seperti biasa, kita gunakan pembagi bilangan prima. Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya. Kita bagi dengan 2 dulu. Apakah bisa? Oke. Karena 4 bisa dibagi 2. 6 juga bisa dibagi 2. Kita pakai 2 dulu. 3 bagi 2 tidak bisa. Kita turunkan tinggi di sini. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke. Apakah masih bisa dibagi 2? Masih. Karena 2 ini masih bisa dibagi 2. 3 dibagi 2. Karena tidak bisa, kita turunkan 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 juga tidak bisa. Kita tulis 3. Oke. Apakah masih bisa dibagi 2? Ini 3 tidak bisa dibagi 2. 1 juga tidak bisa. 3 juga tidak bisa. Maka kita gunakan pembagi yang berikutnya adalah 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dibagi 3 tidak bisa. Kita turunkan. 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke. Karena sudah 1 semua selesai. Sekarang kita kalikan ini. 2 kali 2 kali 3 sama dengan. Maka KPKnya adalah 12. 2 dikali 2 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Maka kalian harus merubah menjadi 2. 12. 3 dikali berapa sama dengan 12? 3 dikali 4. Ini juga harus dikali 4. Makanya dapat di sini. 1 kali 4 sama dengan 4. 4 dikali berapa sama dengan 12? 4 dikali 3. Ini harus kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita lihat di sini. 5. 6 kali berapa sama dengan 12? 6 kali 2. Ini juga harus kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Oke. Sehingga kita bisa jumlahkan di sini. Ya. Kita bisa jumlahkan. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 tambah 10 sama dengan 2. 20. Per 12. Apakah sudah selesai? Belum. Oke. Kita bisa merubah menjadi pecahan campuran ya. 20 per 12. Kita ubah menjadi. Ya. 12. 12 dikali berapa sama dengan biar mendekati 20? Kalau 12 kali 1 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Lebih. Sehingga kita hanya bisa mengalihkan 1. 12 kali 1 sama dengan 12. 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Ya. Itu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi matematika itu asik dan menyenangkan. Kalau kalian rajin berlatih. Nah anak-anak demikian cara mencari KPK ya. KPK itu bisa digunakan untuk penjumlahan pada pecahan. Ya. Oke anak-anak sampai disini dulu. Pertemuan kita sampai ketemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Selamat mencoba. Bersambung. 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 Terima kasih.